Mahil, kenapa kamu ngajakin aku ke sini? Wah, begini Visi. Wah, kita pinjam mobil Upin yuk. Mumpung dia sedang bekerja. Mumpung Upin lagi nggak ada di rumah, kita pinjam mobilnya yuk. Waduh, tapi kamu sudah bilang apa belum? Wah, jangan. Nanti Upin nggak ngizini kita untuk pakai mobilnya kalau bilang. Wah, itu namanya bukan pinjam. Kamu mencuri, Mahil. Wah, bukan mencuri. Kalau kita nanti kan kita kembalikan lagi mobilnya sama Upin. Jadi mobilnya nggak hilang. Kak, sedangkan kalau orang mencuri, mobilnya hilang. Tetap aja kalau kamu nggak bilang sama pemiliknya itu namanya mencuri. Wah, sudah tenang. Nanti kita bilang kok. Tapi kan Upinnya tidak ada. Iya, tidak apa-apa. Wih, ini mobil bajer Upin, guys. Sepertinya kita harus pinjam mobil ini, Visi. Ayo, cepat. Kamu mau ikut atau tidak? Kalau nggak, aku tinggal nih. Waduh, terpaksa aku ikut. Sabar, keluarin dulu. Aku nggak bisa masuk. Iya, iya. Ayo cepat. Sini, sudah di luar nih. Iya, oke. Ayo jalan. Oke, wow. Wow, keren sekali mobilnya Upin, guys. Wah, Visi dan Mail senang sekali nih. Karena kapan lagi kita pinjam mobilnya Upin. Ini mobil kesayangan, guys. Dia nggak pernah pinjamin orang. Padahal semua mobil Upin sering dia pinjam-pinjamin sama orang-orang kan, Visi ya. Semua orang bisa pinjam ya. Tapi kenapa mobil pajero ini dia nggak pernah kasih orang-orang pinjam? Mungkin dia sayang sekali dengan mobil ini, Upin, Mail. Waduh, tapi kan kita pasti kalau pinjam harus hati-hati. Nggak mungkin kita merusaknya. Kenapa dia nggak kasih izin kita pinjam? Iya, emang dia nggak mau. Karena dia nggak mau lecet mobilnya. Waduh, berarti kita harus hati-hati nih. Soalnya kalau lecet bisa bahaya nanti. Kita akan dimerahi habis-habisan sama Upin. Makanya kamu jangan, apa namanya, kalau pinjam harus bilang dulu. Nanti dimerahi. Kamu kalau ketahuan. Waduh, ketabrak, Visi. Tuh, kan. Tapi tenang, mobilnya kuat. Aku tahu mobil ini pasti kuat. Ayo kita periksa dulu kalau begitu. Ayo periksa, nanti ada yang lecet. Iya, iya, iyo periksa. Wah, tadi yang mana yang ketabrak? Oh, ini. Yang ini, guys. Ada nggak? Yang penyok. Oh, nggak ada, Visi. Kuat mobil ini. Aku sudah tahu. Ini pasti mobilnya kuat sekali. Makanya dia nggak mau kasih pinjam orang. Emangnya kenapa kalau kuat? Malah lebih bagus, kan? Malah dia nggak takut kalau ketabrak. Iya, tapi mungkin karena mobilnya kuat, dia nggak mau kasih pinjam orang. Waduh, begitu ya. Iya. Eh, ayo lanjut-lanjut. Kita nggak boleh lama-lama. Kita sekali putaran aja, ayo. Soalnya kalau Upin tahu bisa dimarahi kita nanti. Ayo cepat. Iya, iya, ayo. Ayo, kita langsung balik ke jalan yang tadi lagi. Waduh, keren, guys, mobilnya. Cepat juga nih. Ini baru bilang mobil yang penangnya. Modelnya tinggi tapi cepat jalannya. Biasanya kan mobil cepat itu mobil-mobil yang pendek, ya, Visi. Iya, tapi ini mobil Upin. Mungkin mesinnya sudah diganti. Dia kan temenan sama Bang Wawan yang punya bengkel. Iya, benar juga. Makanya mobilnya jadi cepat, ya. Waduh, oke, guys. Sepertinya, Ma'il dan Visi kalau jalan tidak boleh lama-lama di jalan. Soalnya kalau ketahuan sama Upin bisa bahaya kita nih. Sepertinya kita harus kembalikan, ya, Visi, ya. Iya, ayo. Aku juga takut kalau Upin marah. Kamu tidak bisa temenan sama dia nanti. Iya, iya, iya. Baiklah, kalau begitu kita langsung parkir ke dalam, guys. Setidaknya, Ma'il dan Visi sudah pernah cobain. Walaupun tidak terlalu lama, ya, kan, Visi? Iya. Oke, baiklah, kalau begitu. Ayo cepat keluar. Ayo, ayo, sini. Cepat, cepat. Nanti ketahuan Upin kamu. Waduh, sepertinya ini nggak terlalu masuk. Ini, bagian depan mobil harus didorong sedikit lagi. Oke, wah, wah, parah. Wah, parah terlalu ke dalam. Wah, kenapa tiga orang ini? Kenapa kalian, Pak, tentara? Kalian mau dikunci di dalam situ? Aduh, parah sekali. Ayo, Ma'il, cepat. Upin, nanti Upin bisa lihat kita pakai mobilnya. Aduh, sabar, sabar, sabar. Jangan bikin Ma'il panik. Nanti mobilnya nggak teratur lagi parkirnya. Oke, oke. Nah, sudah cukup begini, Visi. Ayo cepat keluar kamu nanti. Upin, lihat kamu, bahaya kamu. Ma'il, tolong. Waduh, kamu masih lama. Ayo sini cepat keluar. Iya, iya. Wah, oke, guys. Visi, akhirnya kita sudah berhasil bawa mobil Upin walaupun cuma sebentar ya, Visi. Iya, ternyata geren, ya. Iya, biasanya kita cuma numpang sama dia kalau naik mobil itu. Kalau mobil lain dia kasih kita pinjam. Tapi mobil itu nggak sama sekali dikasih pinjam ya, Visi. Iya, aku sudah pernah coba pinjam dan dia bilang nggak bisa. Itu bukan mobilnya, katanya. Padahal kan mobil dia. Iya, hehehe. Nah, sudah tidak apa-apa. Ayo, kita harus balik. Jangan sampai Upin tahu kita main di sini dan bawa mobilnya. Kita harus segera ke rumah, Visi. Iya, ayo, Ma'il, kita pulang. Iya, iya, ayo. Nggak ada kendaranya, kita terpaksa harus jalan kaki. Tidak apa-apa. Ayo, ayo, kalau begitu. Let's go. Ma'il dan Visi pinjam mobil Upin. Diam-diam, guys. Untung saja Upinnya nggak ada. Kalau dia ada, bisa kena omel Ma'il dan Visi, guys. Bisa dimarahin sama Upin. Iya kan, Visi? Iya. Ayo cepat kita balik, Ma'il. Iya, iya, ayo. Ayo.